Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum salam Guys, hari ini kita jalan-jalan nyari tanaman Kan sekarang ada tanaman ini namanya Plomani Tuh lagi mahal banget Sebenernya ada tanaman yang mirip banget Mirip banget sama Plomani Ini namanya Homalomenaru Besken Nanti kita cari ke bukit yang seberang sana Betul Gimana keseruannya Let's go Oke guys Kita udah ada di pertengahan perjalanan kita Nyari kembang yang tadi dimaksud Nah ini ada narasumbernya langsung Bro emang pohon itu hidupnya emang di daerah tinggi aja Sebenernya di yang bawah-bawah sana sih di deket-deket Apa bukit-bukit yang di bawah sana ada Cuman jarang banget Kalau disini kan karena memang pohonannya gede-gede Yang kayak gitu kan tumbuhnya tuh di tempat-tempat yang lembab Oh gitu Yang teduh kayak gitu Jadi disini banyak gitu Di bukit yang sana tuh Yang hitung itu Oke Kita disini Iya betul Kita disini gak nyebutin tempat ya Jadi biar tetep Ya untuk menjaga ini stabilitas ekosistemnya lah Betul Nanti pas begitu keliatan bagus Kalau misalnya diambil semua Takutnya jadi malah Populasinya abis Jadi malah susah Betul Betul Jadi mungkin saya juga ngambil Biasanya Seperlunya aja lah Betul Kayak gitu Guys nanti kita naik ke yang bukit sana Oke Di atas itu Di sana ada Siap Next Sub indo by broth3rmax Perjalanannya sangat amazing banget teman-teman Kita tuh Kalau di itu dari dataran tanah tuh 540 Ketinggalan kita tuh ya Di atas permukaan laut ya Gak tau MDPLnya berapa sih Bisa dilihat dulu bro Masa ini Kayaknya kita udah Kita perasaan udah dipuncak Cuma ini Mesti ada lagi yang dipuncak lagi bro Masih jauh lah Masih jauh Cuma lu liat Kota Bandung SGB Bandung Kota Bandung Abang Ini santai aja gak keliatan Bidung telekomnya yang keliatan Iya 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 Ini sama ripuh ya bro Aslina Kekurang Bentur juga mirip Cuma kalo Clomani tuh Lebih empuk Kaya tebel gitu daunnya tuh Kalo ini gak Kalo disini orang Cukup nyebut namanya Cariang Kalo ini Omolomena Cariang tuh banyak banget Cuma kalo ini Yang mirip Clomani tuh Omolomena Biasanya kalo di online shop kayak gitu tuh Sekitar 50-100 Udah dikemas Bagus ya Jadi kita ntar tuh ngambilnya tuh Yang kecilnya bro Tunasnya Biar dia tumbuh disini Jadi temen-temen Sekedar saran aja nih Iya 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 Jadi kalo misalnya ngambil di satu daerah atau satu tempat Jangan dibabat abis semuanya Biarkan aja yang kecilnya dia tumbuh dulu jadi besar Betul Bukan di pangkuat kita Kalo di perawatan kita belum tentu juga tumbuh Jadi biarkan di alamnya sampai dia tumbuh besar Dan kalo misalnya udah beranak binak Nanti kita ambil yang besarnya Itu untuk menjaga ekosistemnya Tetep terjaga Jadi kalo ada 10 pohon Jangan diambil 10 lah Ambil aja seperlunya Ya paling gede Yang bagus Terus kalo bisa tempatnya nanti dibersihin Yang kena hamaknya dibabatin Jadi tetep lestari ya bro Betul Jadi jangan main babat aja gitu loh Betul Dimanfaatkan yang biasa aja lah Yang bisa diambil aja Betul Banyak banget nih pohonnya Oke oke Untuk para Saya sendiri pun awam ya Kalo Kalo untuk yang awam sekali Di bidang Tanaman hias tuh ini mungkin Kalo di ini tuh cuma Apa ya Kayak keladi biasa Kayak keladi biasa Cuma disini Oke bisa diliat Kalo disini tuh Keladi cuma ininya Si bentuk Daunnya tuh Bagus gitu Gak kayak Keladi pada umumnya Oke Nah bisa diliat Kalo di kita tuh namanya Sariang katanya Kalo di nama di daerah kita tuh Kembali Terima kasih telah menonton 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 Belum ada gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton